Pedang Pelangi Jilid 27. Pada saat itulah pengemis Silo bertiga segera melompat naik ke atas pagar pekarangan yang kemudian disusul para pengejar, tapi orang Silo itu segera memberi tanda kepada rekannya sambil melompat turun ke bawah rupanya pada saat itu pula tubuh Wan Sau Hiap didorong masuk ke balik halaman. Nah Lian Tiang Lo, apa yang kemudian terjadi telahkah saksikan sendiri? Pelan-pelan Lian Sam Sin menghembuskan napas panjang, seraya menjurah katanya kemudian. Terima kasih Nona berdua atas penjelasanmu itu. Ayah Ang Toh memandang sekejap ke arah Lian Sam Sin, tiba-tiba dia membuang muka sambil berseru. Lian Tiang Lo, tampaknya kau seperti tidak percaya dengan perkataan dari Leng Suci? Ang Toh, jangan kurang ajar Hoa Tintin segera menegur. Tapi Lian Sam Sin segera tersenyum katanya. Tidak apa-apa, aku si pengemis tua justru merasa amat berterima kasih kepada Nona berdua karena telah menuturkan kejadian yang sebenarnya kepadaku, cuma saja aku si pengemis tua perlu melakukan penyelidikan lebih dulu sambil berusaha mengumpulkan data dan barang bukti sebanyak mungkin, karena tanpa bukti dan data yang jelas biasanya. Sulit untuk memaksa para durjana itu mengakui kesalahannya. Baiklah, apa yang harus dikemukakan telah selesai dikemukakan, sekarang kami harus pergi dulu ujar Hoa Tintin kemudian. Betul, kami pun harus segera pergi kata Siang Hon Hwi pula sambil menjura. Ketika rombongan berjalan keluar dari pintu gerbang perkampungan Sau Hoa San Cheng ternyata bayangan tubuh dari Hoa Siang Siang tidak nampak juga, di situ hanya terdapat Sau Hoa seorang yang mengantar keberangkatan tamu-tamunya. Melihat itu Hoa Tintin menghela nafas panjang seraya bergumam moga-moga saja Cici tidak terlalu menurut perasaan lagi di dalam tindak tanduknya. Tapi Sau Hoa telah menutup pintu gerbang rapat-rapat. Maka Hoa Tintin pun segera memberi hormat kepada semua orang sambil katanya maaf, aku tak akan menghantar saudara sekalian lebih jauh. Habis berkata dia lantas melompat naik ke atas tandunya, bocah perempuan berbaju merah siau biturut menerobos masuk pula ke dalam tandu, dua lelaki kekar itu segera mengangkat tandu itu dan berlalu dari situ, diikuti Leng Bweo, Hoa Hiang dan Aye Angto di belakangnya. Memandang hingga rombongan tersebut pergi jauh, Xiang Hon Hoi baru berkata pelan tampaknya kera kerja maupun tindak tanduk dari Pek Hoa Pang Pangcu ini lurus sekali sambil mengelus jenggotnya Seng Biantong tertawa. Aku dengar perkumpulan Pek Hoa Pang sudah hampir 70 tahun lamanya bercokol di dalam dunia persilatan, tapi belum pernah ada orang yang menyaksikan ilmu silat Pek Hoa Pang. Setelah kita saksikan hari ini, memang terbukti ilmu silat mereka membentuk satu aliran yang tersendiri. Kelihatannya cukup untuk menandingi kemampuan sembilan partai besar lainnya. Xiang Hon Hoi hanya tersenyum tanpa berkata, berangkatlah rombongan tersebut meninggaikan perkampungan Sau Hoa San Cheng. Sepanjang jalan Ban Huijin amat menguatirkan keselamatan Huan Chu Im, lama-kelamaan dia tak tahan juga untuk bertanya. Empek Seng, Huan Toa Ko telah dilarikan orang bagaimana kita harus berbuat sekarang? Seng Biantong tidak menjawab, sedangkan Xiang Hon Hoi segera berpaling dan sahutnya tertawa. Nona tak usah khawatir, Huan Hyantit telah memperoleh penemuan lain yang menguntungkan dirinya, tak berapa lama lagi mungkin tidak akan pulang sendiri. Mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba pengemis penakluk harimau Lian Sam Sin mengetuk batok kepala sendiri sambil berseru. Sungguh mati, kenapa aku si pengemis tua bisa melupakan dia orang tua? Di dalam keadaan setengah tidak. Huan Chu Im merasa ada dua lembar papan besi yang panas menyengat badan sedang menekan di seluruh tubuhnya. Lalu dia pun mulai merintih serta bergumam bagaikan orang mengigau peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Ia merasa napasnya menjadi sesak sehingga tak tahan lagi segera berteriak keras dan membuka matanya kembali. Ternyata dia sudah berbaring di atas sebuah batu besar, di sampingnya berjongkok seorang kakek aneh yang berwajah kurus saat itu sepasang telapak tangannya sedang bergerak. Di atas tubuhnya menguruti semua jalan darah yang tersumbat. Ketika melihat dia sudah sadar kembali, kakek kurus itu segera menarik kembali sepasang tangannya dan berkata sambil tertawa bagus sekali, akhirnya kau sudah sadar kembali. Huan Chu Im segera teringat kembali peristiwa yang telah menimpa dirinya, di mana ia terkena racun perangsang Pek Hoa Jiu Ching San dari Hoa Xiang Xiang, lalu bagaimana obat perangsang itu mulai beraksi dan bagaimana dia menerjang keluar dari penjara beradu delapan pukulan dengan seorang pendek tatua berbaju kuning, lalu roboh tak sadarkan diri. Bisa jadi kakek inilah yang telah menyelamatkan jiwanya. Berpikir sampai di sini, dia pun segera mengamati kakek kurus itu sambil ujarnya. Rupanya lo tiang yang telah menyelamatkan aku, jangan berkata begitu dulu cegat kakek kurus itu. Sekarang duduklah lebih dulu dan cobalah untuk mengatur pernafasan. Huan Chu Im menurut dan segera duduk bersilah sambil mengatur pernafasan, segera terasa olehnya hawa murni yang mengalir dalam tubuhnya telah beredar dengan lancar sementara sisa racun Pek Hoa Jiu Ching San yang mendekam di dalam tubuhnya kini sudah lenyap tak berbekas. Dengan perasaan gembira yang meluap cepat-cepat dia maju ke depan dan memberi hormat seraya berseru. Terima kasih banyak lo tiang atas bantuanmu, kini semua racun dalam tubuhku telah punah. Kakek kurus itu tertawa terkekeh-kekeh. Cepat bangun anak muda, kau tak usah berterima padaku, kalau ingin berterima kasih, lebih baik berterima kasihlah kepada pendekta asing itu. Biarpun wajahnya kurus lagi sempit dan memanjang, namun bila tertawa maka mulutnya nampak lebar lagi besar. Huan Chu Im menjadi keheranan setelah mendengar perkataan itu segera serunya. Aku terkena racun Pek Hoa Jiu Ching San yang amat keras daya kerja racunnya apakah bukan lo tiang yang telah menolongku kembali kakek kurus itu tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, memang tidak salahkah sudah terkena obat perangsang dari perempuan Si Hoa itu. Kemudian sambil mengawasi wajah Huan Chu Im dengan sepasang matanya yang kecil, dia berkata lebih jauh. Aku ingin bertanya padamu, dalam melancarkan delapan buah pukulan terhadap pendekta asing tadi bukankah kau telah mempergunakan ilmu pukulan Siang Hang Chiang? Siang Hang Chiang. Bukan Huan Chu Im cepat-cepat menggelengkan kepalanya berulang kali. Ilmu pukulan yang kugunakan tadi bernama Hui Sin Pan Chiang, kakek bermuka kurus itu segera menunjukkan perasaan tak senang hati, cepat tegurnya. Hei, anak muda, sudah jelas ilmu pukulan yang kau pergunakan adalah ilmu pukulan Siang Hang Chiang, mengapakah sengaja merahasiakannya di hadapanku? Apakah kau anggap aku tak dapat menebak asal usulnya Huan Chu Im jadi tertegun? Cepat-cepat dia berkata lagi. Aku tidak berani membohongi loh Tiang, sesungguhnya ilmu pukulan yang ku pergunakan tadi adalah ilmu pukulan Hui Sin Pan Chiang ajaran guruku aku sama sekali tidak bohong. Siapakah nama gurumu tanya kakek kurus itu kemudian suhuku si ju bernama Itko Ai. Ju Itko Ai sudah sekian puluh tahun aku hidup dalam dunia persilatan namun belum pernah ku dengar ada seorang yang bernama Ju Itko Ai atau Ju Jiko Ai. Setelah mengelus kumis tikusnya, kakek kurus itu berkata lebih jauh sambil tertawa terkekeh-kekeh. Di dalam dunia persilatan dewasa ini, tiada ilmu pukulan lain kecuali ilmu pukulan Sian Hang Chiang dari perguruan Hang Luibon yang sanggup menerima pukulan Tai Ji Ueng dari perguruan Mi Tiong. Jika ilmu pukulan yang kau pergunakan itu bukan Sian Hang Chiang lantas ilmu pukulan apa. Tidak menanti Huan Chu Im berkata, dia telah berbicara lebih jauh. Setelah terkena racun cabul reko atau tersebut, aku rasa hanya dengan ilmu Sian Hang Chiang serta Tai Ji Ueng saja yang mampu memaksa sari racun itu muntah keluar. Lu Tiang, apakah ilmu pukulan Sian Hang Chiang dengan Tai Ji Ueng dapat pula digunakan untuk memunahkan racun tanya Huan Chu Im tidak mengerti? Untuk memunahkan racun jenis racun lain mungkin kedua ilmu pukulan itu tak akan memberikan kasiat yang jitu, tapi untuk memunahkan pengaruh obat perangsang, kedua ilmu tersebutlah merupakan ilmu pukulan yang paling tepat. Aku bodoh dan belum juga mengerti, dapatkah Loti yang memberikan sedikit penjelasan agar menambah pengetahuanku yang masih picik ini? Itu mah gampang sekali. Setelah tertawa kakek kurus itu berkata lebih jauh. Mari anak muda, kita duduk dulu sebelum berbicara maklum kalau orang sudah tua bila kelewat lama berdiri maka otot-otot kaki akan terasa linung. Dia segera duduk di atas batu dan mengajak pemuda tersebut duduk di sampingnya. Baru sekarang Huan Chu Im dapat melihat jelas keadaan di sekitar sana ternyata mereka berada di dalam sebuah kuil bobrok tanpa penghuni rumput ilalang tumbuh berserakan di mana-mana. Debu yang menempel di atas permukaan tanah pun sangat tebal sudah jelas tempat itu sudah lama tak pernah dijamah manusia. Pemuda itu segera menurut dan duduk di sampingnya, menurut pengamatannya waktu itu semestinya sudah menjelang sore hari. Dia matinya wajah kakek kurus itu lekat-lekat, kemudian katanya pelan. Aku belum menanyakan nama besar loh tiang, sudikah kiranya kau memberitahukan namamu. Kembali kakek kurus itu membuka lebar mulutnya serta tertawa. Aku si Yew, berhubung orang lain melihat aku selalu mengangguk dan kelayapan kemana-mana tanpa arah tujuan. Maka orang pun menyebutku Yew Leong. Di naga keluyuran aku merasa tertarik sekali dengan nama tersebut karena lebih enak dipanggil dan lebih enak didengar daripada nama asliku. Dulu itulah sebabnya aku pun menyebut diriku sebagai Yew Leong. Ngeh, tahunnya sekali disebut nama itu sudah dipergunakan hampir 70 tahunan lamanya. Oh oh, rupanya Yew Leong yang sudah berumur 70 tahunan, tapi kelihatannya kau masih muda sekali menurut taksiran ku tadi kau paling ban terbaru berumur 5-60 tahunan. Ha 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 ha, 70 tahun tiba-tiba kakek kurus itu tertawa tergelak. Aku sih dilahirkan 27 berselang dari usia 70 yang kau kira, nah coba kau hitung sendiri berapa umurku sendiri sekarang? 97 Hwan Chu In menjerit kaget jadi loti yang sudah berusia 97 tahun Yew Leong segera tertawa. Apakah kau tidak percaya? Tahun berselang aku bertemu Muka dengan seorang anak muda yang amat termasur namanya di dalam dunia persilatan, dia telah berusia 62 tahun, ternyata dia bersikap sok tua saja di hadapanku, katanya umurku paling banter cuma 2-3 tahun lebih muda darinya, dia bilang lote mempunyai tubuh yang sehat dan kekar, hidup sampai usia 100 tahun pun rasanya bukan menjadi persoalan bagaimu. Padahal tahun lalu aku sudah berusia 95 tahun, itu berarti untuk mencapai 100 tahun aku tinggal hidup 5 tahun lagi. Betul-betul kurang ajar dalam mendongkolku, segera ku hadiahkan tamparan keras di atas wajahnya dan meninggalkan tempat itu. Mungkin sampai sekarang pun dia belum habis mengerti apa sebabnya aku telah menampar mulutnya. Melihat kakek itu mengalihkan pembicaraan semakin jauh dari pokok persoalan, seakan-akan dia sudah lupakan masalah racun Pek Ko Aji U Ching San tersebut cepat-cepat Huan Cu Im menyelah. Lu Tiang, kau belum menerangkan kepadaku bagaimana caranya memunahkan racun yang mengeram di dalam tubuhku itu. Oya, setelah tertawa Ye Uliong baru berkata, hampir saja aku melupakan persoalan ini. Perlu kau ketahui ilmu pukulan Sian Hang Chiang merupakan salah satu ilmu pukulan yang maha dasyat dari perguruan Hang Lui Bundi Lam Hei. Bersama ilmu jari Lui Hwee Chi kedua ilmu tersebut disebut orang Hang Lui Jikot, dua sakti angin dan guntur. Tiada orang persilatan yang sanggup menahan serangan kedua macam ilmu itu dan nyatanya memang ucapan ini bukan mengibul belaka, sebab orang-orang Hang Lui Bund mempelajari ilmu-ilmu yang keng yang berhawa panas, karena itulah jarang ada jago silat di kolong langit yang mampu bertahan terhadap serangan jari dan pukulannya itu. Bagi setiap orang yang masuk perguruan Hang Lui Bund maka sejak taraf permulaan mereka sudah dihadapkan pada dua pilihan yaitu mempelajari angin dan guntur. Bila mempelajari saw yang sin keng maka dia hanya bisa mempelajari ilmu pukulan Sian Hang Chiang sebaliknya yang mempelajari tayan sin keng hanya bisa belajar ilmu jari Lui Hwee Chi, tidak mungkin bagi satu orang untuk sekaligus mempelajari dua macam ilmu kepandayan tersebut. Tapi aku tidak pernah mempelajari saw yang sin keng bantah Hwan Chu Im cepat. Ye Ulyong hanya tersenyum tanpa memberi tanggapan, terdengar ia berkata lebih jauh. Untuk mempelajari ilmu pukulan Sian Hang Chiang maka seseorang harus mempelajari satu yang sin keng lebih dulu, sebab tanpa dasar tersebut tak mungkin seseorang dapat menguasai ilmu pukulan angin berpusing itu. Kau tak mengetahui bahwa ilmu yang kau pelajari adalah Sian Hang Chiang, sudah pasti kau pun tak akan tahu kalau kau telah mempelajari ilmu saw yang sin keng. Mungkin gurumu tidak memberitahukan rahasia tersebut kepadamu disebabkan satu dan lain alasan atau mungkin juga gurumu sendiri pun tidak mengetahui persoalan ini baiklah soal tersebut tak perlu kita bahas. Justru karena kau sendiri tidak mengetahui bahwa kau telah memiliki ilmu saw yang sin keng maka setelah terkena. Obat perangsang pekhoatok tersebut seharusnya kau duduk bersilah sambil mengatur pernafasan saja, di mana dalam sehari saja racunnya sudah dapat dipunahkan, sebaliknya kau justru menjadi bingung dan gugup setelah keracunan. Tanpa terasa huancuim terbayang kembali kejadian yang dialaminya waktu itu, dia memang masih tetap sadar walaupun sudah terpengaruh oleh obat perangsang, karenanya diam-diam ia merasa kagum sekali dengan perkataan kakek Ye U ini, sebab apa yang diucapkan memang tepat semuanya. Sementara itu Ye Uliong telah berkata lebih jauh. Menanti kau menerjang keluar dari gedung dan beradu delapan pukulan dengan tai tek hua asio, meski SAA itu kau belum begitu jelas tentang keadaan yang sebenarnya, tapi ilmu Sian Hang Chiang yang telah kau pelajari semenjak kecil secara otomatis telah kau pergunakan tatkala bertemu dengan musuh dan terancam jiwanya huancuim segera manggut-manggut. Ya, memang begitulah keadaannya Ye Uliong tertawa berhubung tenaga dalammu masih terlalu cetek maka. Setelah racun obat perangsang Pek Ho Atok itu mulai bekerja dalam tubuhmu, hampir saja kau tak mampu mengendalikan diri. Akan tetapi begitu ilmu pukulan Sian Hang Chiang dipergunakan dengan sepenuh tenaga apalagi menghadapi ilmu Tai Jiu Eng yang merupakan ilmu Sakti Mi Tiong Bun, padahal kedua ilmu pukulan itu sama-sama merupakan hawa yang keng yang panas dan mahadasyat akibatnya racun Pek Ho Atok tersebut menjadi tergencet oleh dua macam hawa panas yang mengembang di sekelilingnya itulah sebabnya dalam waktu singkat daya pengaruh racun itu menjadi punah sama sekali. Kendatipun begitu tapi seandainya tidak peroleh bantuan dari pendekta asing itu, dengan mengandalkan kekuatan yang kau miliki sendiri rasanya agak sulit juga untuk memaksa keluar pengaruh racun tersebut dari dalam tubuhmu. Oh oh oh, rupanya begitu jadi kalau begitu ilmu pukulan yang ku pelajari benar-benar adalah ilmu pukulan Sian Hang Chiang. Tanda tanya seru Huan Cu Im baru paham. Tak bakal salah lagi, sahut Ye Uliong sambil tertawa terkekeh, seandainya ilmu pukulan yang kau pelajari bukan Sian Hang Chiang. Aku pun tak akan membopongmu sampai kemari. Kalau begitu loti yang tentu ada sesuatu petunjuk yang hendak disampaikan kepada ku. Tanya Huan Cu Im sambil mengawasinya dengan keheranan Ye Uliong merabah dagunya pelan, lalu berkata, Bukankah sudah ku katakan kepadamu tadi Hang Lui Ji kot tiada tandingannya di kolong langit? Kini kau telah mempelajari ilmu Sian Hang Chiang, tapi siapa pula di kolong langit dewasa ini yang berhasil mempelajari Lui Hwee Chi? Soal ini tidak ku ketahui malah aku pun baru hari ini mengetahui bahwa ilmu Hwee Sin Pet Chiang yang ku pelajari selama ini sesungguhnya adalah Sian Hang Chiang. Hang Lui Ji kot sudah lama sekali punah dari perguruan Hang Lui bun, tapi bila ada seorang yang bisa mempelajari satu saja dari kedua macam ilmu sakti tersebut maka tiada orang di dunia ini yang mampu menandinginya lagi. Apalagi jika kepandaian tersebut dipelajari oleh kaum jahat, ancaman bahayanya semakin besar lagi kini aku melihat kau telah mempelajari ilmu Sian Hang Chiang, oleh karena itu aku ingin mewariskan pula semacam ilmu yang lain kepadamu. Maksud lo tiang, seru wancuim ragu-ragu. Kau telah berhasil mempelajari ilmu pukulan Sian Hang Chiang berarti ada orang lain yang berhasil pula mempelajari ilmu jari Lui Hwee Chi, Andai kata menggunakan Sian Hang Chiang untuk menandingi Lui Hwee Chi maka akibatnya kedua belah pihak akan sama-sama menderita luka Aku lihat kau jujur dan berhati mulia, itulah sebabnya aku ingin mewariskan ilmu tandingan dari Lui Hwee Chi tersebut kepadamu. Bukankah lo tiang berkata bahwa Hang Lui Ji kot tiada tandingannya di kolong langit, mengapa kau memiliki ilmu yang bisa menandingi kehebatan ilmu jari itu? Sebenarnya memang tak ada, Ye Ulyong menerangkan care ini baru berhasil aku temukan setelah lama kupikirkan dan aku pelajari secara seksama. Hwan Chu Im tetap membungkam seribah bahasa, dia hanya mendengarkan saja. Terdengar Ye Ulyong berkata lebih jauh. Cerita ini harus mengulang pada kejadian 30 tahun berselang, Waktu itu aku sedang berpesiar di Bukit Kunlun, di sebuah tebing yang curam dan jauh dari keramaian manusia ku temukan ada bekas tulisan yang tertera di atas batu cadas di balik lumut yang berada 17 kaki dari permukaan tanah. Tulisan itu segera menarik rasa ingin tahu ku untuk melihat apa gerangan yang tertera di atas batu tersebut. Siapa tahu kalau tulisan itu adalah tinggalan dari para dewa atau malaikat? Hwan Chu Im mendengarkan penuturan itu dengan baik, tentu saja dia pun tidak berusaha untuk menimbrung. Terdengar Ye Ulyong berkata lebih jauh. Tebing itu amat curam lagi pula tegak lurus berdiri di hadapanku, biarpun cuma 7-18 kaki saja tingginya dari permukaan namun keadaan medannya cukup berbahaya. Terpaksa aku gunakan ilmu cecak untuk merayap naik ke atas dinding tebing tersebut setelah membersihkan. Lumut yang menutupi tulisan tadi baru ku coba untuk mengamati tulisannya. Kau tahu pekerjaan membersihkan lumut pun bukan suatu pekerjaan yang mudah aku harus bekerja sangat keras untuk menghilangkannya. Sayang sekali ada sebagian tulisan yang sudah aus dimakan usia sekalipun semua lumut berhasil dibersihkan, tulisan itu pun tak dapat dibaca dengan jelas, tapi garis besarnya bisa dipahami dan dirabah maknanya. Ternyata tulisan ini dibuat oleh Ki Yang Chin Jin dari Kun Lumpai. Berbicara sampai di sini dia segera berpaling sambil tanyanya, kau pernah mendengar tentang Ki Yang Chin Jin dari Kun Lumpai. Huan Chu Im segera menggelengkan kepalanya berulang kali tidak aku belum pernah mendengar nama ini. Ye Uliong segera manggut-manggut. Ye A.A. usiamu masih kecil, tentu saja belum pernah mendengar namanya. Ki Yang Chin Jin dari Kun Lumpai ini adalah orang yang hidup pada akhir dinasti Beng. Yang permulaan dinasti Qing, jaraknya sampai sekarang sudah 200 tahun lamanya tapi ilmu silat yang dimilikinya sangat hebat. Orangnya juga amat membenci akan kejahatan. Dia terkenal di dalam dunia persilatan sebagai Hu Mo Chin Jin atau Tosu Penakluk Iblis. Tanda petik. Tulisan apa yang dia tinggalkan di atas dinding batu itu tanya Huan Chu Im. Hang Lui Ing, penggiring angin dan guntur, apakah Hang Lui Ing itu Ye Uliong tertawa? Hang Lui Ing adalah sejenis ilmu sakti yang bisa menggiring angin, Xiang Hang Chiang, dan guntur, Lui Hue Chi. Apakah ilmu tersebut Yang Lotiang jelaskan sebagai ilmu sakti yang dapat menandingi ilmu Xian Hang Chiang serta Hue Lui Chi? Ye Uliong menggelengkan kepalanya lalu mengangguk. Boleh dibilang begitu, tapi bisa juga dikatakan tidak. Apa maksud perkataan ini? Dengarkanlah kututurkan persoalan ini secara pelan-pelan ujar Ye Uliong kemudian sambil tertawa, tulisan yang ditinggalkan Qi Yang Chin Jin di atas dinding tersebut pada garis besarnya menerangkan suatu ketika tatkala ia sedang berpesiar ke Kam He. Dia telah menyaksalkan kehebatan dari ilmu Xian Hang Chiang serta Lui Hue Chi dari perguruan Hang Lui Bun. Kedasyatan dan daya pengaruh kedua macam ilmu tersebut benar-benar jarang dijumpai sekali di kolong langit. Dia berpendapat bila kedua macam ilmu tersebut digunakan oleh orang lurus dengan tujuan yang baik keadaan masih lumayan. Tetapi bila sampai dipelajari oleh kaum durjana yang berambisi besar sudah jelas akan menimbulkan bencana yang tak terkirakan bagi seluruh umat persilatan. Berbicara sampai di situ dia berhenti sejenak kemudian baru lanjutnya. Oleh sebab itulah dia telah menggunakan waktu selama tiga bulan lamanya untuk memeras otak dan berusaha menciptakan ilmu yang bisa mengatasi ancaman Hang Lui Ji Kou tersebut. Yakni ilmu Hang Lui Ing tersebut ilmu itu digunakan dengan gerakan seperti pedang, tapi mengiring daya pengaruh angin dan guntur yang dasyat itu sehingga meleset dari sasaran. Apakah Ki Yang Chin Jin tidak mewariskan ilmu tersebut kepada anak muridnya tanya Huan Chu Im? Pertanyaan yang bagus, seru Ye Uli Yong sambil tersenyum-senyum berhubung ilmu tersebut diciptakan berdasarkan perubahan dari ilmu silat aliran Hang Lui Bun yang tak bisa Dimasukkan sebagai ilmu silat aliran Kun Lumpai maka Ki Yang Chin Jin tidak memasukkannya ke dalam deretan ilmu silat Kun Lumpai sebaliknya dia mencari tebing curam di belakang bukitnya serta meninggalkan catatan itu di atas batu untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Kalau memang ilmu tersebut hendak diwariskan kepada generasi mendatang, apa sebabnya catatan itu diterap pada tebing curam yang berada pada ketinggian 7-18 kaki? Kecuali seseorang yang memiliki ilmu silat macam loti yang siapa pula yang dapat mempelajarinya? Ya, agaknya hal ini memang sengaja dilakukan Ki Yang Chin Jin untuk mencegah agar ilmu tersebut tidak terjatuh sebarangan orang sebab Ki Yang Chin Jin kuatir ilmu Hang Lui Ing itu terjatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, itulah sebabnya ditinggalkan pada tebing tinggi yang jauh dari jamahan manusia. Setelah tertawa lebar, Ye Ulyong berkata lebih jauh. Setelah berhasil mendapatkan ilmu sakti tersebut tanpa sengaja, aku harus membuang waktu selama 3 hari untuk mempelajarinya, selanjutnya ilmu itu pun sudah berapa kali kugunakan dengan mendatang hasil yang luar biasa. Entah bertemu dengan kepandayan sakti macam manapun, bila aku gunakan ilmu tadi ternyata serangan lawan bisa kegiring pada sasaran yang lain tanpa susah payah. Tapi justru karena itu pula timbul kesulitan lain bagiku. Kesulitan apakah itu? Xiao Lim Pai mempunyai semacam ilmu koting sin keng yang agak mirip dengan ilmu Hang Lui Ing tersebut, hanya saja kepandayan mereka itu mempergunakan kedua belah tangan untuk menyambut serangan dengan satu tangan kemudian membuangnya dengan tangan lain, biarpun berbeda dalam penggunaan namun sama dalam teori. Apakah orang-orang Xiao Lim Pai datang mencari loti yang tanya Huan Chu Im? Betu, Yeuliong Manggut-Manggut sebenarnya berapa orang Huo Shio dari Xiao Lim Si merupakan rekan lamaku, rupanya mereka mendengar kabar burung yang mengatakan bahwa aku telah menyelunduk masuk ke dalam gedung penyimpan kitab mereka serta mencuri kitab pusaka Choa Ing Sin Kangnya. Karena itu mereka mengutus orang mencari aku dan ingin mengataui dari manakah aku berhasil mempelajari ilmu koting sin keng tersebut. Kebetulan sekali aku tidak berada di rumah itu, sebaliknya istriku jauh lebih sulit untuk diajak berbicara, ketika itu dia berkata begini. Suamiku adalah teman karib lohang tiang kalian, itulah sebabnya dia pergi melihat-lihat ke dalam gedung penyimpan kitab coba kalau kami bukan sahabat, mungkin ke-72 macam kitab pusaka kalian sudah kami bawa kabut semua. Suamiku toh tidak mengambil apa-apa dari gudang kalian apapula yang ingin kau tanyakan? Ternyata Huo Shio yang diutus ke rumahku adalah seorang suhu dari lohontong kedudukannya dalam Xiao Lim Si tidak rendah ketika mendengar perkataan istriku itu, dia menjadi mendongkol sekali maka segera katanya begini. Pin Cheng datang mencari Ye U Lo Si Chu karena banyak orang telah menderita luka akibat ilmu koting sin keng tersebut, itulah sebabnya kami datang untuk menanyakan persoalan ini. Tapi istriku itu segera menukas. Apalagi yang perlu ditanyakan, waktu itu aku si nenek pun sempat memasuki gudang penyimpan kitab kalian serta mempelajari semacam ilmu silat coba kau lihat jurus seranganku, apakah kau dapat mengenalinya? Sambil berkata dia lantas mencengkeram tubuh si Huo Shio yang berada tiga kaki jauhnya itu serta melemparkan tubuhnya sejauh lima kaki lebih, bahkan katanya pula. Bila kau tak bisa mengenali jurus serangan yang kugunakan ini, lebih baik suruh ketua kalian datang sendiri. Akhirnya peristiwa itu menjadi makin geger, sekembalinya ke kuil, Huo Shio itu segera melaporkan kejadian yang telah menimpanya disertai tambahan bumbu di sana sini, dia bilang sudah membuktikan kalau lohu berdua memang telah menyelundup ke dalam gudang mereka serta mencuri belajar ilmu silatnya. Sudah barang tentu pihak siau limsi tidak terima berapa orang tiang lohnya segera diutus untuk membuat perhitungan dengan kami. Aku tahu tak istriku memang keras kepala dan tak sudi mengalah kepada orang lain, akhirnya siang ciang bunjin dari hoa sampai yang turun tangan melerai kejadian tersebut hingga peristiwanya pun tidak berkembang bertambah besar. Oh oh, jadi siang lopek yang telah meredakan suasana tersebut kata wancuim Ye Uliong tertawa terkekeh. 30 tahun berselang, siang honhui baru sebesar kau sekarang. Ah ah ah, tadi lo tiang mengatakan bahwa ilmu Hang Lui Ing dapat menggiring pukulan lawan kesasaran yang lain serta memunahkannya, tapi bagaimana mungkin bisa melukai orang? Tampaknya Ye Uliong gembira sekali menerima pertanyaan tersebut, dia segera manggut-manggut sambil memuji. Anak muda, kau memang cerdas dan teliti, tapi bukankah tadi sudah ku terangkan sebetulnya Hang Lui Ing cuma dapat memunahkan daya pengaruh dari Hang Lui Jikot tanpa mampu menandingi kepandaian tersebut? Kemudian setelah ku pelajari dan ku amati lama sekali, akhirnya berhasil juga ku ciptakan suatu care yang lebih hebat untuk menandingi kepandaian mana? Huan Chu In manggut-manggut setelah mendengar penjelasan ini. Ye Uliong segera tertawa lebar sambil berkata, coba kau pikirkan, care apa yang berhasil ku peroleh itu? Aku tak dapat memikirkannya. Ah ah ah, ah ah, Ye Uliong segera tertawa tergelak. Andai kata ada orang menggunakan Hang Lui Jikot untuk menghajarmu, kau tentu akan menggiring serangan jarinya dengan memakai ilmu Hang Lui Ing bukan? Tapi apabila tangan kirimu berputar satu lingkaran ke atas bukankah tenaga Lui Hwe C yang berhasil kau giring tersebut dapat dikembalikan kepada si impunya serangan tersebut? Bahkan dikarenakan memperoleh tenaga giringanmu, akibatnya tenaga serangan yang balik kepada empunya itu menjadi berlipat ganda lebih besar. Bukankah hal ini akan mempermudah usahamu untuk melumpuhkannya Huan Chu Im segera menjadi paham, serunya cepat. Ye ah ah, setelah mendengar keterangan dari Loti yang pikiranku benar-benar menjadi terbuka. Sudahlah Ye Uliong kemudian sambil mendongakan kepalanya memandang cuaca, matahari sudah hampir tenggelam mari kita bersantap dulu, setelah kenyang nanti akan kuwariskan simhoat dari ilmu Hang Lui Ing tersebut kepada mu Huan Chu Im berpikir sejenak, kemudian tanyanya lagi. Loti yang untuk mempelajari ilmu silat yang kau wariskan kepadaku itu apakah aku harus mengangkat dirimu sebagai guru lagi? Padahal aku sudah punya seorang guru. Mengangkat guru Tukas Ye Uliong sambil tertawa terkekeh-kekeh, selama hidup aku tak pernah menerima murid, apalagi. Dengan usiamu yang masih begitu muda, masih selisih jauh sekali untuk mengangkat diriku menjadi gurumu. Betul seru Huan Chu Im dengan gembira suhuku sangat baik kepadaku hubungan kami tak ubahnya seperti ayah dan anak atau dengan perkataan lain andai kata Loti yang ingin menerimaku sebagai murid, terpaksa aku menolak permintaanmu itu. Bagus, bagus sekali bocah muda kau memang hebat, tidak lupa kepada budi guru tidak kemaru akan ilmu silat memang manusia semacam inilah yang sedang ku cari, haaa, haaa, kalau begitu aku tidak salah memilih. Kemudian dengan wajah berseri orang tua itu berkata lebih jauh. Aku hanya ingin mewariskan ilmu silat kepadamu tanpa embel-embel hubungan sebagai guru dan murid kau boleh tetap memanggilku sebagai Loti yang dan aku pun menyebutmu sebagai. Sebetulnya dia hendak mengatakan anak muda tapi akhirnya dia menggantinya dengan sebutan sobat kecil. Setelah bertepuk tangan dan tertawa tergelak, katanya lagi. Betul, betul aku merasa amat cocok denganmu, bagaimana kalau kita menjadi sahabat karib saja? Haaa, haaa, dia bangkit berdiri dan mengambil sebuah bungkusan berisi makanan dari atas meja pujaan, kemudian kembali ke lantai dan membuka bungkusan tersebut. Ternyata isinya berupa ayam panggang, babi panggang, daging sapi masak kecap serta enam tujuh biji bakpao besar. Katanya kemudian sambil tertawa. Semua hidangan ini aku peroleh dari dalam dapur perkampungan Sauhoa San Cheng. Cobalah, rasanya enak sekali. Kemudian setelah meneguk arak dan menjilati bibirnya dia mengangsurkan poci arak itu ke hadapan pemuda tersebut. Sambil katanya mari kau pun minum satu tegukan. Silahkan lo tiang minum sendiri aku tak bisa minum arak. Jawab pemuda itu cepat. Ye Uliong segera minta kembali poci araknya sambil minum setegukan lagi, setelah itu baru katanya. Kalau begitu makanlah bakpao ini, anak muda memang paling baik tidak minum arak. Kalau seperti aku ini, sudah kebiasaan minum arak, wah bisa berabe kalau tidak minum arak rasanya hidup tersiksa bagaikan dalam neraka. Huan Chu Im tidak sungkan-sungkan lagi dia segera mengambil sebiji bakpao, memotong sekerat daging sapi masak kecap dan dimakannya dengan nikmat. Segera terasa olehnya bahwa kakek si Ye Uli ini bukan saja berilmu silat tinggi, orangnya terbuka dan jujur suka bicara dan tertawa serta amat ramah, dia merasa amat cocok sekali berbicara dengannya, karena bicaranya terbuka tanpa canggung-canggung, tak seperti di hadapan siang hon hoi maupun seng biantong tindak tanduk halus, berhati-hati serta menjaga sopan santun. Tidak selang berapa saat kemudian dia telah menghabiskan dua biji bakpao dan merasa kenyang sekali. Ye Uliong juga menghabiskan isi pocinya sampai ludas kemudian dia mencomot sekerat paha ayam dan berkata sambil tertawa mengapa kau tak makan lagi. Aku sudah merasa kenyang. Baik, kalau begitu sisanya kita simpan untuk sarapan besok pagi. Sisa bakpao dan daging yang masih ada segera dibungkusnya kembali di tempat semula katanya. Mari, sekarang akan kewariskan teori dari ilmu Hang Lui Ing tersebut, kau mesti mengingatnya secara baik-baik. Dia tepuk alas lantai di sampingnya menyuruh Huan Chu Im duduk di situ, kemudian dengan jelas dan terang dia mulai menerangkan teori dari ilmu sakti itu, bahkan dijelaskan pula bagaimana caranya menghimpun tenaga, bagaimana caranya menggiring kekuatan lawan serta bagaimana caranya memunahkan kekuatan tersebut. Semuanya dia terangkan berulang-ulang kali dengan tak bosannya sampai pemuda itu betul-betul ingat. Huan Chu Im sendiri mendengarkan dengan serius serta menghapalkannya di dalam hati, kemudian tanyanya. Bukankah Loti yang pernah menjelaskan bahwa kita harus mengembalikan segenap kekuatan lawan tanpa merubah posisi serta kekuatannya Ye Uliong segera tertawa lebar. Dengan dasar ilmu silat yang kumiliki waktu itu, kira-kira sepuluh kali lipat lebih dari kemampuanmu sekarang pun paling tidak membutuhkan waktu selama tiga hari untuk mempelajari teori tentang menggiring, karena itulah menurut perhitunganku, paling tidak kau membutuhkan waktu selama tiga hari juga untuk mempelajari kepandayan tersebut. Karnanya aku telah membagi ilmu tadi menjadi tiga bagian yang akan kuwariskan dalam tiga malam yang berbeda. Malam ini aku hanya akan mewariskan ilmu dasar serta kera berlatih, bila kau telah berhasil mempelajarinya dengan matang, maka dengan berlatih selama tiga bulan saja niscaya ilmu sakti itu dapat kau gunakan secara sempurna, selesai berkata di alantas bangkit berdiri sambil menambahkan. Baiklah, sekarang kau boleh berlatih secara pelan-pelan, aku sendiri akan tidur dulu. Tanpa membuang waktu lagi berjalan menuju ke depan meja, membersihkannya dengan ujung baju, lalu merangkak naik ke atas meja, dan membaringkan diri di sana. Huan Chu Im tak berani beraya lagi, dia segera turun ke pelataran dan mengikuti teori yang telah diajarkan oleh Ye Ulyong tadi pelan-pelan menghimpun tenaga melatih diri. Di dalam menggunakan ilmu Hang Lui Ing tersebut, sesungguhnya tidak terdapat suatu gerakan jurus tertentu, tapi seseorang harus menghimpun segenap tenaga yang dimilikinya ke dalam jari tengah dan telunjuk serta pelan-pelan menggiring kekuatan lawan. Sudah barang tentu kekuatan yang digunakan mesti persis, tidak terlalu berat tidak terlalu ringan, dengan begitu kekuatan lawan yang memancar datang baru bisa tergiring keluar. Keterangan dari Ye Ulyong tadi pun sudah diberikan secara jelas dan gamblang, ketika didengarkan rasanya memang mudah dimengerti dan tiada sesuatu kesulitan. Tapi begitu mulai dilatih, kalau bukan tenaga yang digunakan terlalu besar sehingga sewaktu digerakan kekuatannya tak mampu terhimpun, Tentu tenaga yang dipakai kelewat ringan sehingga di saat hawa murninya hampir menembusi lengan, ternyata menyusut kembali. Dia pun tahu bahwa ilmu yang telah diajarkan kepadanya saat ini harus dilatih dengan tekun sehingga tak sampai menghambat kemajuan yang akan dicapainya besok. Sebab sebagaimana telah dikatakan oleh Ye Ulyong, dia telah membagi ilmu Hang Lui Ing tadi tiga bagian yang akan diajarkan dalam tiga malam secara beruntun. Karenanya tanpa mengenal lelah dan ngantuk, berulang-ulang dia mencoba melatihnya serta mendalaminya. Pada permulaan latihan, saban kali dia mencoba untuk menghimpun tenaga serta melakukan gerakan menggiring. Setiap kali pula ia jumpai bagian-bagian yang salah serta tidak tepat, tapi dengan tekun dan gigih dia mempelajari kembali. Bila dalam latihan yang ia kesalahan maka pada latihan berikutnya dia melakukan perubahan-perubahan dan pembetulan-pembetulan yang berarti. Kemudian bila pada latihan berikut dijumpai kesalahan lagi, pembetulan kembali dilakukan. Begitulah seterusnya dialakukan, pokoknya bila dijumpai kesalahan pada latihannya latihan yang berikut. Satu jam kemudian, lambat laun dia mulai dapat memahami serta menguasai teori yang diajarkan kepadanya pada malam itu. Tak terlukiskan rasa gembira Huan Chu In menjumpai kemajuan yang telah dicapai tanpa terasa dia berlatih lagi hampir satu jam lamanya sebelum pemuda itu merasa puas. Ketika dilihatnya waktu sudah makin larut malam, sedangkan dua jam lamanya ini dia berlatih tanpa mengenal lelah, sedang Ye Uliong pun sudah mendengkur nyenyak. Maka pemuda itu segera duduk bersila di ujung ruangan dan pelan-pelan mengatur pernafasan. Kalau pada mula latihannya dia merasa cukup lelah, tapi setelah mengatur napas sekujur tubuh terasa menjadi segar kembali malahan dia seperti memperoleh kemajuan yang lebih pesat daripada keadaan sehari sebelumnya. Kenyataan tersebut tentu saja amat mengejutkan hatinya, tanpa terasa dia berpikir. Jangan-jangan dengan latihanku barusan, aku telah memperoleh kemajuan yang pesat. Dalam gerangnya pikiran dan perasaannya makin tenang, ketika latihan dilanjutkan kembali, tidak selang berapa saat kemudian pemuda itu sudah berada dalam keadaan lupa segala-galanya. Keesokan harinya ketika bangun dari tidur, matahari sudah menyinari seluruh hangkasa, pemuda itu merasakan pikirannya segar dan semangatnya menyala-nyala. Dia tahu tenaga dalamnya pasti memperoleh kemajuan yang pesat berkat latihan ilmu simhoat dari Hang Lui Ing ajaran Ye Ulyong tersebut. Ia segera bangkit berdiri sambil menengok ke arah meja, tapi Ye Ulyong sudah tak nampak lagi di situ, tapi menurut perkiraannya orang tua itu tak bakal pergi terlalu jauh. Dia mencoba mencari ke depan dan belakang kuil tapi di situ pun tak nampak bayangan tubuh dari Ye Ulyong. Ruangan kuil bagian belakang hampir sebagian besar telah roboh, pada pelataran terdapat sebuah sumur batu, meski ada airnya namun sayang tak ada ember untuk menimba air, terpaksa dia keluar dari kuil tersebut dan mencuci muka di sebuah selokan di luar kuil. Ketika kembali ke dalam kuil, ternyata Ye Ulyong belum nampak juga kembali, dia pun segera berpikiri. Jangan-jangan dia sedang turun gunung? Memanfaatkan udara pagi yang masih segar, pemuda itu segera mengulangi kembali hasil latihannya semalam. Setelah melalui latihan yang tekun semalam, kini dia dapat berlatih dengan lancar dan leluasa, banyak bagian yang belum dapat dilakukan olehnya semalam, kini dapat dipahami serta dikuasai dengan baik, kesemuanya ini tentu saja menambah kegembiraan pemuda tersebut. Menjelang tengah hari Ye Ulyong baru kelihatannya muncul kembali sambil membawa seguci arak dan sebungkus makanan. Ketika orang tua itu menjumpai Huan Chu In sedang melatih diri dengan tekun, tanpa terasa ia segera tertawa seraya memuji. Bagus sekali, kemajuan yang berhasil kau capai ternyata lebih cepat setengah hari daripada dugaanku semula, nah sekarang tak usah berlatih lagi, beristirahatlah dulu. Mari, aku telah membeli bakpawa di bawah bukit situ, masih panas lagi. Selesai makan siang, Ye Ulyong pun mewariskan kembali sim hoat dari Kero menghimpun tenaga serta mengarahkan tenaga, kemudian bagaimana pula Kero menghisap kekuatan lawan serta membuangnya kembali. Selesai memberi pelajaran, orang tua itu segera membopong guci araknya dan masuk ke dalam ruangan. Dengan cepat Huan Chu Im dapat memahami bahwa teori yang diajarkan Ye Ulyong semalam mengutamakan bagaimana Kero mengerahkan tenaga murni, jelas hal itu merupakan sim hoat tenaga dalam dari ilmu Hang Lui Ing. Sebaliknya teori yang diajarkan kepadanya sekarang adalah bagaimana caranya menggiring kekuatan lawan serta membuangnya kembali, jadi merupakan sim hoat tenaga luar dari ilmu Hang Lui Ing tersebut. Maka sepeninggalan Ye Ulyong, seorang diri dia berlatih dengan tekun sesuai dengan apa yang diajarkan kepadanya. Untung saja dia sudah berhasil menguasai 70% dari sim hoat tenaga dalam yang dilatihnya semalam sehingga di saat melatih sim hoat tenaga luar sekarang, segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan leluasa, malahan dari sim hoat tenaga luar tersebut dia justru dapat memahami banyak teori yang sulit dari sim hoat tenaga dalam yang belum berhasil dipahami sebelumnya. Hari ini seharian penuh dia melatih diri dengan tekun, kalau pada permulaan latihan dia masih bisa banyak menyerap keterangan-keterangan yang sebelumnya belum bisa dipahami, tapi setelah berlatih lebih jauh kecuali dalam mengerahkan tenaga ia berhasil melakukannya lebih lancar dan matang secara garis besarnya. Dan tak terasa kemajuan telah berhasil dicapainya. Lambat laun hari pun menjadi gelap. Ye Ulyong telah menghabiskan seguchi arak dan tertidur di tepi sumur dalam keadaan mabuk. Huan Chu Im tak berani mengganggunya, untung saja Ye Ulyong telah menyediakan bakpao dan sayur untuk menangsal perutnya. Setelah kenyang bersantak pemuda itu pergi ke tepi selokan untuk minum, kembalinya ke kuil dia melatih diri lagi di tengah pelataran sampai larut malam sebelum pergi beristirahat. Hari ini, di saat dia sedang berlatih ilmu tenaga dalam dan luar, tiba-tiba pemuda tersebut merasakan suatu perbedaan dalam hal mengerahkan tenaga sekalipun dia tak bisa merasakan berapa banyakan kemajuan yang berhasil dicapai olehnya. Setiap kali dia mencoba untuk mengerahkan tenaga, maka segulung hawa murni pun segera mengalir keluar dengan derasnya, jauh berbeda dengan malam-malam sebelumnya, sudah jelas kemajuan yang berhasil diraihnya tidak kecil. Anak muda, ayo cepat bangun, sekarang adalah waktu untuk berlatih lagi mendadak berkumandang suara teguran keras. Kalau ditilik dari suaranya, jelas suara itu dari Ye Uliong. Dengan cepat huancuin mendusin dari tidurnya namun ia jumpai langit masih gelap dan fajar belum menyingsing, paling bantar baru mencapai kentongan kelima. Tanpa terasa dia pun berpikir, kemarin malam kak sudah tidur seharian penuh itulah sebabnya fajar belum lagi menyingsing kak sudah mendusin, masa sepagi ini kak suruh aku bangun untuk latihan berpikir. Sampai di situ, dia pun segera berseru, tapi lo tiang, fajar kan belum menyingsing? Benar, fajar memang belum menyingsing, tapi inilah saat yang terbaik untuk latihan, ayo cepat ikuti aku. Selesai berkata dia segera membalikan tubuh dan menuju ke belakang kuil. Terpaksa huancuin harus bangkit berdiri dan mengikuti di belakangnya. Sambil menuding ke arah sumur di tengah pelataran, Ye Uliong berkata kemudian. Berdirilah kau di situ, sepasang kaki berdiri dengan matu kaki menghisap ke bumi, berdiri secara tegap dan mantap sementara sepasang tangan dengan jari yang ditegangkan melakukan posisi menggiring, kerahkan tenaga dalam ke dalam lengan lalu salurkan lewat kedua jari tangan menuju ke atas, tengah dan bawah sumur. Gunakan sepasang tanganmu segera bergantian dan coba hisaplah air dalam sumur itu hingga mencapai ketinggian tiga depa dari tepi sumur. Sebelum mencapai ketinggian tersebut aku tak berhenti berlatih. Menghisap air sumur melampaui mulut sumur setinggi tiga depa. Wah, apakah tidak susah? Seru huancuin terkejut. Tidak-tidak susah, tiada persoalan yang sulit di dunia ini, yang menjadi masalah adalah seorang itu berminat atau tidak. Kemudian setelah berhenti sejenak, terdengar Ye Uliong berkata lebih jauh. Berbicara menurut bakatmu itu, mungkin dalam satu bulan saja hasil yang kau capai sudah lumayan. Cuma dalam satu bulan sedikit tercengang dan di luar dugaan huancuin berseru Ye Uliong segera membuka lebar mulutnya dan tertawa. Jika kau adalah seseorang yang belum pernah latihan ilmu silat, maka paling tidak dibutuhkan waktu selama 10 tahun sebelum berhasil mencapai tingkatan tersebut. Tapi kau sudah memiliki dasar tenaga dalam selama 10 tahun, lagi pula sudah pernah berlatih ilmu Sian Hang Chiang, maka setelah melatih pula ilmu Hang Lui In berarti kemampuanmu sudah meningkat lipat ganda asalkah sudah menguasahi rahasianya, cukup dalam satu-satu bulan saja hasil yang kau raih sudah cukup lumayan. Huan Chu Im segera mengiakan dan berdiri menurut petunjuk yang diberikan, kemudian sambil mengerahkan tenaga dalamnya, dia menggerakkan sepasang tangannya mencoba menggiring air dalam sumur untuk melonjak ke atas. Ye Uliong yang berdiri di tepi arna segera memberi petunjuk serta pembetulan-pembetulan di mana perlu, dijelaskan juga bagaimana caranya menghimpun serta mengerahkan tenaga. Hingga pemuda itu benar-benar sudah mengerti, orang tua itu baru diam-diam pergi meninggalkan tempat tersebut. Sejak kecil Huan Chu Im sudah mengikuti gurunya berlatih tenaga dalam, sehingga pada dasarnya dia sudah mempunyai kemampuan sebesar 7-8 bagian. Sekalipun ilmu Hang Lui In hanya berupa gerakan tangan, namun sesungguhnya kekuatan intinya adalah tenaga dalam. Mulap pertama selama dua hari lamanya dia berlatih tanpa hasil apapun, air sumur yang coba dihisap ke atas bukan saja tak beriak, bergerak sedikit pun tidak. Keadaan semacam ini berlangsung hampir 7-8 hari lamanya, saat itulah permukaan air baru sedikit beriak apabila termakan oleh hisapan tenaga dalamnya. Menjelang setengah bulan kemudian, air sumur itu sudah mulai melonjak ke atas serta membentuk sebuah semburan air. Dikala Huan Chu Im sudah mulai berhasil menggiring air tersebut, otomatis dia pun semakin lancar di dalam menggunakan kepandayan tersebut, tak heran kalau pada hari. Ketiga semburan air itu sudah dapat mencapai ketinggian dua depa. Kenyataan tersebut sungguh jauh di luar dugaan Huan Chu Im sehingga akibatnya sekujur badannya basah kuyuk. Tapi pemuda itu merasa gembira sekali, sambil melonjak-lonjak seperti anak kecil teriaknya berulang kali. Aku telah berhasli, aku telah berhasil. Mendadak dari belakang tubuhnya terdengar suara Ye Uliong berkata sambil tertawa. Masih selisih amat jauh coba kau lihat munkratan air tersebut membasahi sekujur badanmu, masa macam begini pun kau katakan telah berhasil? Ketika Huan Chu Im berpaling, dilihatnya entah sejak kapan Ye Uliong telah berdiri di belakang tubuhnya, tanpa terasa dengan wajah memerah dia berkata. Tapi paling tidak aku kan berhasil menggiring air sumur itu hingga munkrat ke atas permukaan? Ye Uliong menggelengkan kepala berulang kali, katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Hari ini baru mencapai hari ke-20 tapi kau telah berhasil menggiring keluar air sumur itu, boleh dibilang kemajuan yang berhasil dicapai amat luar biasa, tapi jaraknya dari keberhasilan masih terlalu jauh. Pertama, gerakan menggiringmu itu baru bisa melakukan gerakan menggiring tanpa berhasil membelenggunya kau harus berlatih sampai air sumur itu dapat kau belenggu menjadi segelung tiang air yang menyembur ke atas tanpa memunkratkan butiran airi kemana-mana. Dan kedua, eh emem, soal kedua masih terlalu awal untuk dibicarakan, lebih baik tunggu saja lima hari kemudian baru kita bicarakan lagi. Maka dia pun menjelaskan kembali teori dan rahasia bagaimana caranya membelenggu yang telah berhasil digiring keluar dari sumur itu. Mengikuti petunjuknya Huan Chu Im berlatih lagi siang malam dengan tekun, hingga mencapai hari ke-5, seperti apa yang dikatakan Ye Uliong, dia berhasil membelenggu air yang berhasil digiringnya keluar itu menjadi satu garis lurus tanpa menimbulkan percikan bunga air keempat penjuru. Melihat hasil yang dicapai anak muda tersebut, dengan girang Ye Uliong segera berkata, Bagus sekali, kau memang tidak menyianyikan pengharapanku, mari sekarang kita berganti lagi dengan ilmu lainnya. Tapi lho tiang, aku belum berhasil menguasahinya kata Huan Chu Im. Tak lama lagi kau pasti akan berhasil, bukankah satu bulan berselang telah ku katakan, Paling tidak kau harus berlatih selama satu bulan sebelum berhasil melatihnya. Sekarang jaraknya dengan satu bulan tinggal lima hari lagi, berarti ilmu yang bakal kau pelajari sekarang merupakan ilmu yang paling akhir, itulah yang ku katakan dulu sebagai kera mengembalikan tenaga lawan tanpa mengurangi sedikitpun kekuatan yang ada. Setelah menelan air liur, dia meneruskan. Sesudah kau berhasil melatih mebelenggu air, maka untuk berlatih ilmu meminjam tenaga mengembalikan tenaga pun menjadi lebih gampang lagi, di saat air yang berhasil kau giring keluar dari mulut sumur itu mencapai ketinggian tiga depa, maka kau harus menggunakan gerakan tangan untuk membawa garis air tersebut berputar satu lingkaran di tengah udara, setelah itu mengembalikan air ke dalam sumur, cuma kau mesti berlatih sampai tak setitik bunga air pun yang munkrat keempat penjuru sebelum hal ini dinyatakan berhasil. Menyusul kemudian dia memberi penjelasan pula bagaimana caranya mengerahkan tenaga, mengiring kekuatan ke udara kemudian mengembalikannya lagi. Mengikuti petunjuk yang diberikan Hauan Chuin melatih diri satu kali, dalam anggapannya setelah ia berhasil mebelenggu air itu ke tengah udara, maka membawanya berputar satu lingkaran di angkasa pun bukan suatu pekerjaan yang sulit. Siapa tahu begitu dilatih, dia cuma dapat mengiring air itu meluncur lurus ke atas udara dan langsung lurus pula tumpah ke bawah tanpa berhasil membawanya berputar satu lingkaran. Apalagi di saat dia mencoba membawa pusaran air itu berputar satu lingkaran di udara tak dapat menggunakan tenaganya secara tepat, sedikit saja dia meleset air telah tumpah kembali ke dalam sumur dengan munkrat kemana-mana. Sebaliknya bila tenaga yang digunakan terlalu keras, air akan memecah di tengah udara yang berakibat diri sendiri menjadi basah kuyuk. Sekarang Hwan Chu Im baru tahu bahwa bila berlatih sesuatu maka bagian yang terakhir merupakan bagian yang paling sukar untuk dipelajari. Tanpa memperdulikan pakaiannya sudah basah kuyuk bermandikan keringat, sekali demi sekali dia berlatih terus dengan tiada hentinya, sampai hari keempat malam, ia baru berhasil menguasai kepandayan tersebut. Waktu itu tengah malam sudah lewat, Yew Leong juga sudah naik ke atas meja tidur nyenyak sekali. Hwan Chu Im yang menyaksikan hal itu segera berpikir di dalam hati. Sampai besok tepat satu bulan sudah lewat, untung saja aku berhasil mencapai yang diharapkan Loti yang ini sebelum batas waktunya lewat sehingga tak sampai membuatnya kecewa, besok pagi dia tentu memujiku karenanya aku berhasil menyelesaikan pelajarannya sehari lebih awal. Maka dia pun duduk bersila di sudut ruangan sana untuk mengatur pernafasan. Hampir selama satu bulan terakhir ini, saban malam dia selalu menggunakan duduk semedi untuk menggantikan tidurnya, karena itulah tenaga dalam yang dimilikinya memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Keesokan harinya pagi-pagi sekali ketika Hwan Chu Im mendusin, ia sudah tidak menjumpai Ye Uliong berada di situ, pada mulanya dia masih tidak menaruh prasangka apa. Setelah bangun berdiri dan mendekati meja altar tadi, ia baru menemukan secari kertas tergeletak di situ, ketika kertas itu diambil, maka terbacalah isinya sebagai berikut. Keberhasilan Sobat Cilik dalam menguasai ilmu sakti benar-benar menggembirakan hati, kini pertemuan puncak di Bukit Hang San pada hari Pah Cun sudah di depan metu cepatlah berangkat ke Hang San. Di bawahnya tanpa tanda tangan, tapi dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui kalau surat itu ditulis oleh Ye Uliong. Selesai membaca surat itu, tanpa terasa Hwan Chu Im berdiri termangu-mangu, akhirnya ia bergumam. Rupanya Ye Uliong yang telah pergi, orang tua ini benar-benar bagaikan naga sakti yang nampak kepala tak kelihatan ekornya. Setelah meninggalkan kuil bobrok itu, di depan metu terbentang jalan setapak yang amat panjang sekali. Setelah menempuh perjalanan hampir sejauh 2.30 li kemudian, Hwan Chu Im berhenti sambil mengamati keadaan di sekelilingnya, tampak bukit yang tinggi menjulang ke angkasa, di sekitar situ tak kelihatan bayangan manusia, juga tak nampak jalanan yang keluar dari daerah perbukitan tersebut, kesemuanya ini membuat pemuda itu mulai sangsi dan tak habis berpikir. Mungkinkah aku sudah tersesat demikian ia mulai berpikir. Rasa lapar serasa melilit perutnya, waktu sudah mendekati tengah hari, pemuda itu segera bermaksud memburu seekor kelinci lebih dulu untuk mengisi perut. Baru saja dia akan berjalan menuju ke dalam hutan, mendadak dari sisi hutan didengarnya suara gemerisik lirih disusul seekor burung darah terbang ke angkasa, satu ingatan segera melintas di dalamnya. Mengapa tidak kugunakan burung tersebut untuk mencoba kepandaianku? Berpikir demikian, dia segera mengayunkan tangan kirinya menggunakan teknik menghisap untuk menggapai ke arah burung darah itu. Semenjak berlatih ilmu Hang Lu Ying, tenaga dalam yang dimiliki Huan Chu Im dalam sebulan terakhir ini telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Terima kasih telah menonton!